Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia VS Channel Maaf banget aku masih suaranya gak enak Tenggorokan aku masih agak sakit Jadi kayak masih suara bombo ya By the way kali ini aku mau bikin full face first impression Jadi udah banyak banget yang nanya Ini waktu itu barang-barang yang aku beli pas ke Eropa Terus aku juga sempet belanja-belanja sendiri disini Banyak banget And ya langsung aja without further ado Let's go and let's jump right in Seperti biasa kalo misalnya mau pake makeup Aku udah pake skincare dulu Jadi udah lembab, udah enak banget tinggal dipake apapun diatasnya Dan sekarang aku mau pake primer Disini aku ada 2 primer yang belum pernah aku coba Dari Smashbox Yang pertama itu Smashbox Photo Finish Primerizer Ini primer plus moisturizer Sama satu lagi itu adalah yang ini Ini dari Emina Pore Ranger Ini katanya the best banget Bisa jadi dupe-nya dari si Benefit Professional katanya So ya aku mau nyoba dulu teksturnya gimana Kalo Smashbox ini Dia teksturnya tuh literally kayak moisturizer aja Tapi dia lembab banget Ringan banget tapi lembab gitu langsung Terus kalo yang Emina Pore Ranger itu Lebih kayak kental gini Silikoni ya harusnya ya Karena dia katanya bisa nutupin pori-pori Tapi dia lebih cair kayaknya dibanding professional Bentar aku punya professional Yang ini tuh adalah professional Yang itu adalah Pore Ranger Kalo misalnya dipegang Emang yang ini nih Si professional itu lebih kental Sedangkan yang Emina itu lebih cair Tapi aku gak tau ya Buat nutupin pori-pori gimana Langsung aja kita coba Aku pengen nyobain semuanya Jadi kayaknya aku mau nyoba si Smashboxnya dulu Sebagai kayak primer plus moisturizer gitu Wanginya enak Terus dia tuh kayak apa ya Kayak moisturizer gitu sih Cair banget Dan ini harus nunggu sampe nyerep dulu ya Baru kita lanjut ke primer selanjutnya Nih seperti yang kalian bisa liat Mukaku jadi udah agak glowing sehat gitu ya Tapi bukan yang terlalu glittery banget gitu Sekarang aku mau nyoba si Pore Ranger Dan ini akan aku pake Ditotol-totol di bagian yang pori-porinya gede aja Kayak disini Terus aku makanya tuh agak ditekan gitu ya Biar dia masuk ke pori-pori Sejujurnya tuh aku gak begitu suka Silikon base primer Karena aku gak tau ya Kayak gak nyampur aja gitu nanti Sama foundation Kadang-kadang suka gitu Disini sih gak ada tulisan silikon persisnya ya Nama silikon Tapi ada nama-nama yang lain Aku gak tau dia silikon apa bukan Cuman kalo yang namanya pore Apa ya bisa mengemarkan garis-garis halus itu Biasanya bahannya agak-agak silikon Ini enak banget Maksudnya aku kira bakal yang kayak terlalu kental gitu Dan takutnya gak nempel sama foundation dan primer yang lain Tapi ternyata ini enggak Bahkan gak keliatan kayak pake primer apapun gitu loh Jauhinnya aku suka sih Tapi kalo diliat langsung sih belum keliatan pori-porinya ketutup ya Nanti kalo kita pake foundation baru keliatan Sekarang aku mau pake foundation Aku ada beberapa foundation sih sebenernya Ada Dior ini yang pengen aku coba Ada Maybelline Fit Me yang baru Sama ada si Estee Lauder Cushion ini Aku pengen nyoba ini sebenernya Cuman kayaknya Ini sama persis sama Maybelline Fit Me yang botol kaca gitu Jadi kayaknya aku bakal nyoba yang ini Ini Estee Lauder Double Wear Nude Cushion Stick Radiant Makeup Yang warnanya 1W2 Sand Temetnya kayak gini Tuh kayak gini Terus dia keluar dari sini Waktu itu aku udah penyoba beberapa kali Cuman aku tuh ngerasa Spongenya itu gak begitu berguna banget sih Karena dia ngeblendnya agak susah Dan gak bener-bener jadi ngeblend banget Tapi untuk coveragenya aku suka Dan hasilnya juga aku suka Seperti biasa aku akan nyoba total di setengah wajah dulu Terus aku mau pake brush Ya ampun kebanyakan Nih seperti yang kalian liat Dari warna udah bagus banget ya Cuman yang ini liat nih Masih ada keliatan imperfectionnya Jadi menurut aku ini Coverage-nya light to medium Meskipun mediumnya menurut aku bisa dinaikin lagi Kayak tinggal ditotototolin aja Di tempat-tempat yang Keliatan gini Sekarang aku mau nyobain di sebelah kirinya Pake sponge Kalian aku mau nyobain sponge baru Ini dari Beauty Creations Jadi waktu itu aku beli satu ginian Ada sponge-nya sama ada sabunnya gitu Harganya cuma berapa ya? 60 ribu Kalo gak salah udah di Shopee Iseng-iseng searching gitu Ini udah dibasahin Dan jadinya enak banget Lembutnya tuh gemes gitu Dan ngembungnya ngembung banget sih Kita liat ya sekarang Kita coba Oke so far Spongenya enak banget Terus juga bikin muka aku Jadi lebih kayak natural gitu Kalo yang ini kan lebih agak dempul ya Keliatan gak sih? Tuh Ini lebih natural Dan emang lebih keliatan aja Imperfectionnya Tapi so far Spongenya aku suka By the way Ini first impression dari ini tuh Aku lupa ngasih tau Dia tuh kalo terlalu banyak muternya Itu langsung kayak Banyak banget yang keluar Jadi hati-hati banget Kalo mau pake ini Karena dia takutnya belay-belay banget gitu loh Karena aku mau ngeblend dulu Pake sponge aja deh Sebenernya kalo kirinya sama kanan sih Hasilnya gak begitu beda ya Maksudnya dia ngeblendnya bagus Mau pake sponge Mau pake brush Cuman kadang aku lebih suka yang agak natural gitu Jadi mau pake sponge aja Tapi kayaknya aku mau stop di satu layer aja Karena aku mau nutupinnya pake concealer aja deh Tapi hasil foundationnya aku suka banget sih Kayak natural dewy Tapi bukan yang dewy terlalu heboh gitu loh Oh iya aku lupa ngasih liat Ini pori-porinya Gak ketutupan banget-banget-banget Tapi lumayan sih Lebih kayak ngeblur gitu First impressionnya oke Si eminanya oke Selanjutnya aku mau pake concealer Nutupin bekas-bekas jerawat aja Ada dua brand yang pengen banget aku coba Ini dari Maybelline Yang instant anti-age eraser concealer Aku gak tau deh deh itu sama apa gak sih Sama yang instant age rewind Karena bentuknya sama banget Cuman namanya beda Jadi ya aku gak tau deh aku beli aja Ini aku beli dua yang warna 01 light Sama 0,07 cent Sama ini L'Oreal perfect match concealer Yang warna 3D atau W beige Golden beige Aku mau ngasih liat dulu deh Teksturnya dan warnanya ya Oke yang atas ini adalah L'Oreal Warnanya bener-bener kayak kulit banget Bahkan lebih tua dikit ya Terus yang ini tuh adalah warna light Yang itu adalah warna sand Oke kayaknya buat nutupin bekas-bekas jerawat Aku mau pake si L'Oreal Teksturnya sama-sama Cuman yang L'Oreal ini emang lebih ringan Aplikatornya kayak gini Dan ini ngeblendnya aku pengen lebih precise Biar gak kemana-mana gitu Aku kemarin beli di Miniso Droplet Makeup Blender Isinya ada 4 Aku yang warna orange Pas kecil kayak gini Pas udah gede kayak gini Agak besar ya sedikit Kalo yang ini emang agak keras sih Gak begitu lembut banget Ini L'Oreal concealer-nya menurut aku light banget sih Karena dia gak begitu nutupnya Sampai nutup banget Enggak Masih keliatan aja gitu Terus sekarang sebelum ke concealer bawah mata Mau pake contour cream dulu Waktu itu aku beli ini Si White and Wild Mega Cushion Contour Udah lama sih sebenernya belinya Cuman baru dipake sekarang By the way lucunya dia ada puffnya Gemes banget kecil Terus ada tutupannya Ini warnanya kayak gini Kita liat dulu ya warnanya Uh dia warna coklatnya soft banget Liat Tuh gemes banget gak sih Tuh kayak cushion Bener-bener kayak cushion Tapi coklat tua gitu Uh Snatch Dan dia di blendnya pake ini Juga enak pake sponge-nya Kalo kalian juga mau lebih cepet Juga bisa pake sponge aja Wow Aku suka banget Dia ngeblendnya flawless banget Liat gak sih Tuh Tuh Nice Nice Nicely done Aku mau pake sedikit buat hidung Mau pake ini aja Sekarang ke concealer dulu Kayak mau pake warna yang light kali ya Buat bawah mata Biar lebih Keterangan gak sih Teksturnya sih mirip banget sih Kayak Age Rewind Jangan-jangan sama Cuma beda tempatnya doang Terus karena ini dijualnya di Eropa Namanya jadi instant anti-age gitu kali ya Bisa jadi gak sih Oke ini udah Dan menurut aku semuanya Diblendnya bagus banget Gak ada Gak creasing sama sekali Rapi banget Dan hasilnya tuh natural-natural glowing gitu Masih keliatan kulitku Karena aku gak pake tebel-tebel kan Tapi aku suka Aku lagi suka yang kayak gini Lanjut aku mau nyobain ini Ini Maybelline Dream Matte Blush Cakep banget warnanya Liat ya Tuh Liat deh Tuh pinknya pink Hmm gitu Aku masukin kesini Gini Terus aku mau nyoba Taruh di tangan dulu Biar gak heboh Tempel di muka Ihh Nice Natural banget Ih gemes 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 Tapi sayang banget Ini di Indonesia belum ada Beb Aduh Coba ya Kalo ini beneran bagus Aku harap Maybelline serius Bawa kesini Alright I love it Aku suka Aku suka Semoga dia tahan lama deh Warnanya tetep keluar kayak gini Aku kemarin beli Dari Bobbi Brown Ini Bobbi Brown Retouching Loose Powder Yang warnanya peach Ini aku pengen nyoba Buat di bawah mata Tapi Kemarin Baru aja nih Dikirimin dari Dear Me Ada dua Dia ngeluarin baru ya Loose powder Ya gak sih Airy Poreless Powder Mantep banget namanya Aku dikasih dua Ada yang warna natural Sama ada yang translucent Bentuk isinya kayak gini And to be honest Ketika ngeliatak ini Itu mirip banget kayak BLP Seriusan mirip banget Aku gak tau ya maksudnya gimana Ini yang translucent Ini yang natural Coba kita buka dulu isinya Ada puffnya Terus ada Oh dia bukanya begini ya Ada shifternya Tapi kayak gini Terus aku mau nyoba warnanya Teksturnya oke Halus Ini yang warna natural Kayaknya muka aku banget Warn translucent Dia warnanya putih berarti ya Tapi kayaknya Kalau ini sih puffnya Menurut aku Aku gak bakal bisa pake Karena dia terlalu dense Dan terlalu Agak kasar ya kayaknya Ini kalau yang Translucent Warnanya putih Nanti dia bakal ilang gitu Nanti warnanya Karena aku mau nyoba dulu Yang translucent Buat di bawah mata ya Mau pake sponge aja Jadi ini aku set dulu Diblend dulu Biar gak ada garis-garis Di bawah mata Baru aku ambil Mana tadi bedaknya Ini Cocol So far belum keliatan Begitu berarti ya Dia ngeset sih Ngeset aja Menurut aku masih biasa aja Belum ada yang berarti banget ya Dan karena tadi mungkin Concealernya gak begitu Nutup banget ya Si instantnya itu Jadi liat tuh Masih ada bawah-bawah mata itu Sekarang aku mau nyoba dulu Pake yang warna natural Buat di seluruh muka Dan aku bakal pake ini Si sponge pizza ini Puff pizza Wih Warnanya pas Ini aku press-press aja Dan ini aku udah pake Dan menurut aku Ini loose powdernya Warnanya pas ya Cuman menurut aku Coverage-nya itu Tidak tinggi banget Jadi gak bisa terlalu Untupin banget Kayak di bagian-bagian Yang ada bekas dirawatnya So far aku masih oke aja sih Bukan yang bagus banget 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 gitu Sekarang aku mau pake Si bobby brown ini Yang peach Khusus buat di bawah mata aja Jadi kan tadi gue udah ngesetting Dan sekarang tinggal Kayak ngasih warnanya aja Nah kerennya itu Ini tuh ada shifternya Shifternya bener-bener kayak Jaring-jaring tipis banget Gak keliatan Tapi aku mau ngeluarin disini aja deh Warnanya tuh pas kemarin Yang udah nyobain tuh bagus Aku suka Dia warnanya peach gitu Dan halus banget di tangan Belom sih Mesti keliatan banget gelapnya Kayaknya emang ini tuh Lebih ke buat All over gitu deh Maaf ya Namanya juga first impression Gak semuanya Jadi bakal bagus kan Sekarang lebih enak warnanya Tapi bawah matanya masih belum Jadi aku mau pake Kesukaan aku dulu ya Holy Grail aku Ini Australis Banana Powder Ngebantu banget sih ini Parah Oke sekarang aku mau pake bronzer Contour sama blush on dulu Karena aku gak beli yang baru Tapi aku mau nyobain highlighter baru Jadi sampe ketemu Oke udah sederhana banget Aku pake bronzernya Catrice Pake contournya dari Benefit Dan pake blush on dari MAC yang peaches Udah lama banget gak pake Terus aku sempur-sempur sedikit Pake Pixy Hydrating Milky Mist Biar dia agak nyerep banget Sekarang lanjut ke highlighter Kemarin aku beli lagi di Shopee lagi Ini adalah Colourpop Luster Dust Aku penasaran banget Pengen nyoba Ini yang warna genomi Gak keliatan ya Cuman kayak gini bentuknya Packagingnya sih cakep ya Waktu itu aku udah nyobain sih sedikit Suka banget warnanya Mari kita buktikan Ini udah aku taruh disini Oh Oh iya luar biasa Oke Oh wow Wow Disini kan sih kalo pas dipegang Dia agak dry gitu rasanya Dia shin gitu loh Bukan yang glitter Seperti yang aku suka Mari kita coba Bismillah Oh wow Wow Ini belum di blend Padahal dia kan powder ya Tapi nempelnya di kulit Bagus banget gitu Wow Ini bagus banget sih Oh my god Dan kayaknya kalo bener-bener Mau intense lagi Bisa pake setting spray Jadi biar lebih Hmm gitu Biar lebih nyerep lagi Aku punya dua setting spray Yang pengen aku coba Yang pertama itu adalah Dari Wet n Wild Ini yang matte Kemarin kan aku punya yang putih ya Dia lebih kayak tahan lama gitu Kalo ini lebih matte Sama ini juga cut crease Ini juga matte juga Anti shine fixing spray Karena ini dua-duanya buat matte Jadi kita mendingan coba setengah-setengah Setuju gak? Setuju Aku mau tutupin dulu setengah ya Coba setelah dulu seprotannya Oh Yang Wet n Wild Lebih kasar dikit ya Hmm Yang cut crease wanginya enak Hmm Bener Terus Yang Wet n Wild Lebih kerasa alkoholnya Wangi alkoholnya Keceng banget Oke Seperti biasa Aku mau pake alis dulu Alis belum ada yang baru Jadi aku bikin alis dulu ya Bye Pake eye primer juga Udah ngasih bedak juga Sekarang mau ke eyeshadow Dan Eyeshadownya banyak banget Yang belum pernah aku coba Ada dari Maybelline The City Mini Palette Aku punya dua Belum pernah nyoba Terus ini Wet n Wild Yang Not a Basic Peach Terus Suatu tuh kemarin beli ini Maybelline The Burgundy Bar Cuman kemarin sempet ilang nih satu Terus ada H&M Yang warnanya kayak gini Terus ada Ini Dede Nikak Beli di Malaysia Ada dua warna Ini yang Nude-nya Ini yang kayak glittery banget Sama dua ini Cuman yang ini udah pernah aku cobain Di temenku Lisa Yang ini belum Itu warna-warna pink gitu Apa ya hari ini ya Ini aja kali ya Yang Wet n Wild Not a Basic Peach Atau mungkin nanti bakal dicampur-campur Bisa lah ya Jadi kan Wet n Wild itu kan punya Color Icon juga Yang kayak gini Yang ada delapan warna Warna ini tuh bagus banget Parah Yang warna Comfort Zone Cuman aku gak tau deh Sekarang masih ada apa enggak Nah terus dia ngeluarin yang baru Terus Dia punya banyak warna Dan ada juga yang mirip kayak ini Apa dia emang discontinue yang itu Terus bikin yang baru Aku gak tau Semoga Teksturnya lebih bagus Warnanya kayak gini dong Cakep banget Oke sekarang aku mau nge-swatch dulu Beberapa warna ya Wow Teksturnya ya Keliatan ya Bagus banget ya Oh my god Ya Allah Look at that Oh No Oke langsung aja Nih aku zoom ya Aku mau pake warna ini nih Yang paling atas Jadi kayak bener-bener Warna transisi Terus aku mau pake warna ini nih Peach muda ini Kayaknya cakep Ini warnanya ada banget sih Ini ada wanginya apa aku doangnya Enggak deng Aku kira ada wanginya gitu Ah mau pake langsung ini aja deh Yang agak tua langsung Wow Tapi falloutnya lumayan sih nih Ini mau aku pake persis di pinggir sini Biar ada dimensinya gitu Terus aku mau pake warna yang ini Agak orange ini nih Buat ngeblend lagi Biar gak terlalu tua banget Dan kayak transisinya bagus gitu Persis di atasnya yang tadi Oke udah Dan sekarang mau pake warna glitter-glitter Ah di tengah Yang ini aja deh yang bawah Pake jari aja Aku suka deh warnanya Dia kayak agak merah Agak peach Ada goldnya juga Keliatan gak? Kayaknya bakal keliatan Kalo pake setting spray lagi ya Very good idea Kayaknya aku mau nambahin si goldnya ini deh Seperti di tengah gini Biar lebih nyala aja gitu Buat bawahnya aku pengen nyampur-nyampur ini Sama ini lah ya Coba-coba sendiri lah Yang penting jadi kayak Satu ke satuan lah Sama yang mbak atas Cuman emang sih Kalo kekurangannya Dia falloutnya banyak banget ya Liat tuh Tuh Pigmentasinya bagus banget Ngeblendnya bagus banget Aku suka Dan sekarang aku pengen nambahin Ada sedikit biru Karena bajuku ada biru-birunya Ini dikit tuh Aku pake warna ini Ini mau aku taro persis disini Tapi mau aku semprotin dulu Biar gak bosen makeupnya Oke sekarang aku mau pake eyeliner pensil dulu Atas sama bawah Sebelum aku pake liquid eyeliner oke Oke ini udah Dan sekarang aku mau nyobain eyeliner cair Ini dari NYX NYX That's the point On the dot artisti liner Yang kayak gini bentuknya Belinya udah lama Cuman belum pernah aku coba Bentukannya kayak gini Biasa aja sih Yang lucu adalah Ujungnya Liat nih Ujungnya tuh dot gini Sebenernya sih ini berarti bisa kayak jadi Toto-toto-toto gitu ya gak sih Dan dia tuh firm gitu loh Si aplikatornya Cuman karena dia bunder gitu Jadi emang agak susah bikin kayak Bener-bener lancip banget gitu ya Yes Ini udah Cepet juga bikinnya enak Oke sekarang mau pake mascara dulu Sebelum pake bulu mata palsu Oke Oke ini udah pake mascara Dan aku mau pake bulu mata palsu Dan banyak banget dari kalian Bulu mata palsu apa sih yang lagi aku suka Ini salah satu yang lagi aku suka banget Dari merek Artisan Pro Ini yang 1792 Beneran sesuka itu Nih kalian bisa liat Bagus banget gak sih Terus juga dipakenya gampang Karena Apa nih bandnya ya Si ini tuh gak terlalu keras Jadi Kalo digini-gini tuh masih bisa Dilem dulu Terus didiemin sebentar Baru kita pasang Sambil nunggu kering Aku mau ngelalih Balmin dulu bibir aku Pake yang ada aja Ini first aid beauty Kesukaan aku Jadi biar nanti kalo misalnya mau pake lipstick Jadi lebih enak gitu Oke ini udah Dan aku suka banget Liat dong bulu matanya Kayak natural aja gitu Ada birunya lucu juga ternyata ya Dan sekarang mau pake lipstick Lipstick disini Aku ada beberapa Yang pengen aku coba Aku mau nyoba lipensilnya Ini yang dari MAC Warnanya world Terus juga ini L'Oreal Dia agak cool tone sih warnanya Kayak gini Gaya terlalu gelap banget gak sih Di aku Sama ada Dari Dior Ini Dior Addict Ini sebenernya sih lip tattoo ya Kayak lip tint gitu Kayak sih gak bakal aku pake sekarang Karena gak begitu keliatan jadinya Nanggung kan Soalnya udah bold Masa lipsticknya Kayak sheer gitu Terus ini lip lamper Dior juga Ini bisa jadi buat atasannya juga sih Atau aku nyobain ini Ada Dear Me juga Aduh banyak lagi Bawa aku buka dulu ya Ini dari Dear Me Yang warnanya Dear Rage Tuh Warnanya kayak gini Kayaknya sih bagus Guys sekarang aku bersihin dulu Ini di bibir Pake tisu aja Mau nyobain pake lip linernya dulu Dan ini udah selesai Wow Aku suka Aku suka Dan sekarang aku akan nge-review Satu persatu ya Mulai dari primernya Aku Sejauh ini First impressionnya Aku suka Kayaknya primer ini Karena dia bener-bener lembab kan Dan bikin kulit Jadi lembab gitu loh Terus Emina Porengernya Surprisingly Aku suka Dia texture yang tadi aku bilang Enak banget Lembut Gak yang terlalu kental Dan gak terlalu silikoni Gitu rasanya Sejauh ini aku suka Bakal aku coba-coba lagi Terus untuk foundationnya Ini yang Estee Lauder Double Wear Nude Ini menurut aku bagus Cuman yang aku gak suka Adalah si aplikatornya ini Biasa aja Gak bisa bener-bener nge-blend banget Coverage-nya Menurut aku cukup Light to medium Dan yang aku suka itu adalah Finishingnya Yang finishing itu Lebih ke kayak Glowy natural Cantik gitu Terus untuk concealernya Menurut aku Biasa aja L'Oreal Perfect Match-nya Gak begitu Coverage-nya gak begitu ada Terus si Instant Age-nya ini Juga menurut aku Kok gak sebagus Yang biasanya ya Ini coverage-nya gak tinggi banget Jadi kayak tadi kalian liat Kan di bawah mata aku Masih keliatan tua gitu Jadi Gak begitu sih Aku gak begitu rekomen ini Terus selanjutnya itu Si loose powder-nya Dari Dirmie Menurut aku Dia biasa aja Dia itu coverage-nya Gak begitu ada Jadi menurut aku Dia itu lebih kayak Untuk nahan minyak Karena emang ketika Aku naruh di bagian-bagian yang minyak itu Emang langsung kayak Ilang gitu minyaknya Terus aku lupa ngasih tau Ini Aku suka banget Wet and Wild Cushion-nya ini Yang tadi kalian liat Diblend-nya gampang banget Warnanya juga pas banget Gak terlalu tua Gak yang terlalu muda Jadi gak keliatan Perfect Aku suka banget Teksturnya segala macem Mantap Terus yang aku suka lagi Adalah highlighternya Yang dari Colourpop Ini apa Luster Dust ya namanya tadi Aku suka banget warnanya Kalian liat Glowing Ya ya Glowing banget ya Dan ini aku suka Karena dia glitter-nya tuh Bukan yang canggih Tapi bener-bener Sheen yang Tuh Langsung seret gitu Bagus banget Ingat ya Warnanya genomi Warnanya genomi Terus selanjutnya Bobbi Brown ini Yang retouching loose powder Yang warnanya peach Dia itu menurut aku Bukan buat kayak Di bawah mata Jadi bener-bener ketutupan Jadi lebih cerah gitu Enggak Tapi kayak all over powder gitu loh Ya biasa aja sih Ini sebenernya Harganya soalnya lumayan mahal kan Selanjutnya itu si ini Maybelline Dream Matte Blush Yang cream Menurut aku Aku suka warnanya Dipakainya juga enak Cuman kayaknya dia Gak begitu tahan lama Karena ketika udah ditutup bedak Langsung kayak Menghilang gitu Atau mungkin aku kurang Banyak pakenya Tapi so far Ini sih Cakep sih buat yang kalian Pengen natural banget gitu Ini lucu gitu Bagus Terus yang bakal aku Rekomendasiin banget Itu adalah ini Wet n Wild Color Icon Not a Basic Peach Rekimentasinya juara banget Ngeblendnya enak banget Cuman dia emang Followoutnya lumayan banyak Tapi menurut aku Gak apa-apa banget Kalau hasilnya kayak gini Bener-bener Bagus banget Terus selanjutnya Untuk eyeliner Ini dari NYX tadi itu Menurut aku oke Aku bakal liat lagi ya Aku gak tau kan Kalau kena air dia luntur Apa gimana Tapi so far So good Terus kalau buat bulu mata palsu Emang aku suka banget Yang kayak gini Jadi kayak keliatan tebel di dalam gitu loh Yang nomor 1792 Dari Artisan Terus untuk setting spraynya Aku belum tau Karena aku belum nyobain seharian Cuman dari wanginya sih Kayaknya aku akan lebih milih ini Karena dia gak begitu wangi alkohol Ini agak bau alkohol Matte-nya sih Menurut aku Sama-sama aja ya Apalagi karena aku udah pake highlighter yang ngejager gitu Jadi matte-nya gak keliatan banget Semoga dia tahan lama Pokoknya nanti kalau ada apa-apa Aku bakal naruh di description box deh Detail atau kayak update-nya gitu ya Sama apa sih Udah ya Terakhir lipstick Lipsticknya so far Ternyata aku suka banget Teksturnya enak banget Warnanya bagus banget Dan gak kerasa kayak pake lipstick Hebat Aku suka banget By the way kan aku punya semua warnanya Kayaknya bakal aku nge-review semua warnanya sih Karena Bagus-bagus banget Oke Udah Segitu aja Terima kasih Oh by the way Sponge Aku lupa sponge Ini sponge yang beauty creations Aku suka Tapi kalau yang mini So menurut aku terlalu keras Masih terlalu keras Jadi ngeblendnya gak Gak sempurna Terlalu apa ya Dance gitu Kalau mini sonnya Mendingan gak aku beli Tapi kalau beauty creations ini Beli deh Gemes banget Yay udah selesai By the way maaf banget Kalau suara aku Makin lama makin serak ya Allah Yaudah Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, your friends, your everybody To like me and to subscribe me Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye